Selamat datang di Honor of Kings Ukurannya tuh ngelebihin dari badan si Augrennya sendiri Perpaduan warnanya dia ada biru muda dengan putih gitu Dan hero ini bisa kalian dapetin secara gratis dengan cara login aja di tanggal 27 atau 28 Juli 2024 Oke pertama kita bahas mengenai pasifnya dulu ya Jadi pasif hero ini tuh berkaitan dengan basic attacknya Jadi basic attacknya tuh dia kayak gini Kayak ngasih strum gitu ke musuh selama kurang lebih 3 detik Dan ketika basic attacknya kita pencet maka di bagian bawah mananya tuh akan muncul bar lagi berwarna kuning Nah serangannya ini sifatnya physical attack ya Jadi damage yang diberikan itu serangan fisik Tapi pada saat bar kuningnya itu penuh Maka Augren ini akan memberikan final attack berupa magic damage yang cukup besar Selain itu hero ini juga bisa dikombinasikan dengan item attack speed ya temen-temen Tapi bukan yang fokus ke attack speed banget Cukup 1 item attack speed aja Plus arcana yang meningkatin kecepatan serangan itu udah cukup banget Nah dengan adanya attack speed tadi Damage yang diberikan tuh ke enhance juga ya Jadi bisa lebih cepet 3 detiknya tuh akan terasa ke pangkas jadi sekitar 2 detikan aja Tentu ini sangat membantu banget buat ngelawan musuh yang sekarat dan berusaha untuk kabur Kemudian kita beralih ke skill satunya Si Augren ini ngasih semacam jalan khusus gitu kayak aliran air Kalau kalian main Mobile Legends skill satunya ini fungsinya mungkin kayak ultinya high loss ya Dia kasih jalanan yang panjang kayak gini Dan di ujungnya ini dikasih patok tongkat atau pedang ya tinggi gitu Cooldown skill satunya selama 9 detik Dan kalau durasinya udah selesai dia akan mengembalikan tongkat yang di ujung tadi ke si Augrennya Dan otomatis langsung memasuki mode yang enhance Jadi di mode enhance ini Augren bisa ngeluarin summon atau kondam lah ya Anggap aja kondam Nah nanti akan gue perjelas lagi setelah gue jelasin skill satunya ini Skill satunya kalau kena musuh dia udah pasti ngeluarin damage ya Disini keterangannya magic damage yang dikasih Terus skill satunya ini bisa kita terapkan ke dinding atau tembok juga Misalnya ini gue arahin ke tembok Nah dia akan berubah menjadi jembatan gitu Dan kita bisa ngelewatin tembok tadi melalui jalur jembatan yang udah kita buat barusan Jadi bisa dilompatin gitu ya Ini berlaku gak cuma 1 tembok aja 2-3 tembok pun bisa selagi masih dalam jalur skill satunya ini Cuma sayangnya untuk ngelewatin jembatan ini Itu hanya bisa diakses sama si Augrennya aja ya Jadi untuk temen-temen kita gak bisa ngelewatin jembatan tadi Selain itu skill satunya kasih efek slow sebesar 30% Untuk musuh yang berada di area karpetnya Jadi enak banget buat ngejar musuh dan bisa manfaatin untuk kabur juga Kalau misalnya disergat sama lawan Nah untuk mode enhance-nya Sebenernya bukan mode enhance ya Lebih ke mode tambahan dari skill satunya ini Jadi kalau durasi pake skill satunya udah selesai Kan tokatnya balik lagi tuh ke si Augren Nah dia akan langsung muncul bar tambahan di bagian atas darah hero-nya Durasinya ini 4 detik ya Jadi selama 4 detik itu kita bisa manfaatin untuk menyerang musuh sampai sekarat Dan kalau musuh udah sekarat Dia akan langsung auto-banting kayak gini Dan otomatis musuhnya akan langsung ke-execute Kondisi ini bisa dilakukan hanya dalam mode tambahan tadi ya Selama 4 detik Dan darahnya musuh tuh harus sekarat sekitar 10% Baru knock-upnya akan auto-aktif Tapi kalau lebih dari 4 detik dan musuhnya belum sekarat Ya gak akan aktif ya untuk mode yang tadi Jadi manfaatin banget 4 detik itu untuk nyerang lawan sampai sekarat Sekarang kita bahas skill 2-nya Skill 2 dari Augren ini dia ngasih sabetan dan juga dinding biru gitu Tapi tetap bisa dilewatin ya sama si musuh Efek dari skill 2-nya ini adalah slow effect sebesar 25% selama 1 detik Dan ketika musuh terkena skill 2-nya Maka dia akan terkena physical attack dan juga bonus magic damage di dalamnya Oh iya skill 2-nya ini bisa dikombinasikan dengan skill 1 tadi ya Jadi kalau misalnya skill 1-nya Jadi kan skill 1-nya lama tuh keluarnya kalau kita pencet Tapi kalau kita pencet skill 2 dulu baru skill 1 Maka dia akan lebih cepat untuk bikin jalurnya kayak gini Jadi lebih efisien buat ngejar atau kabur dari musuh Kita kembali lagi ke skill 2-nya Jadi selain kena slow effect Musuh yang kena skill 2 ini juga akan terkena mark di atas kepala hero Yang terkena skill 2 tadi Nah mark-nya ini akan berguna saat kita kombinasikan dengan pasif ke auger-nya tadi Jadi kan kalau kalian basic attack biasa ke musuh Strumah-nya itu kan cuma akan ngelock 1 target aja ya Tapi kalau kalian sampe dulu pake skill 2 Kan ada mark-nya tuh di bagian atas Terus kita basic attack Maka pasif mark-nya itu akan aktif Dan strumah-nya akan ngelock ke semua hero yang terkena mark tadi Tapi maksimalnya cuma 3 hero aja ya Kalau yang kena mark itu 4 musuh Tetap cuma 3 aja yang kena pasif basic attack-nya Selain itu juga dia kasih heal ya untuk diri sendiri Dan mark-nya ini juga bisa berlaku untuk monster jungle juga Jadi kalau kalian lagi nge-jungle dan monsternya kena mark Maka pasif lock target-nya itu juga aktif Kemudian dapet efek heal juga Tapi kayaknya sih lebih kenelf ya beberapa persen Kalau yang diserang tuh monster hutan Kemudian untuk skill 3-nya Atau ultimate-nya itu kayak gini Dia lompat dan kasih physical damage ke musuh Selain itu musuh juga akan kena knockback juga ya Jadi pada saat ulti dipake dia akan otomatis masuk ke mode enhance Kayak di skill 1-nya tadi yang pada saat pedangnya balik Kan dapet 4 detik tuh untuk serang musuh sampe sekarat Nah ini sama Cuma bedanya dikasih waktu yang lebih lama Yaitu selama 8 detik Jadi akan lebih enak saat masuk ke tengah-tengah team fight temen-temen kalian Selain itu ultinya juga kasih efek heal ya Yang lumayan deres Jadi kalau di combine sama item defense yang regen Ini bakalan cocok banget sih Lalu pada saat ultinya kena hero musuh Dia tuh akan membangkitkan Edo Tensei dari hero musuh tadi Dia akan ngeluarin kodam dari musuhnya kayak gini Dan kodamnya ini akan nyerang kembaranya secara terus-menerus Menggunakan basic attack selama 8 detik tadi Kalau di mobile legend mungkin mirip kayak ultinya Vexana ya Yang udah lawas Dia tuh muncul summon kayak gitu 3 skill tadi udah gue jabarin Sekarang gue akan kasih tau kombo yang cocok untuk hero ini Kombo pertama kalau kondisinya kalian tuh ngejar musuh Atau posisi kalian tuh lagi mau bantuin temen kalian dari jarak jauh Kalian bisa manfaatin dulu skill satunya untuk movement Biar bisa lebih deket dengan musuh Habis itu langsung skill 2 Untuk kasih slow dan mark di atas darah Baru deh kalian bisa spam basic attacknya Pasti dia akan target ke sejumlah musuh yang kena mark tadi Habis itu kalau darahnya udah sekarat Pedangnya balik baru deh Keexecute langsung dengan sendirinya Tapi kalau belum sekarat juga Kalian bisa tambahin dengan ultinya Lalu basic attack lagi selama 8 detik Baru execute musuh dengan knock up di pengunjung serangan basic attack tadi Kombo yang kedua kalau posisi kalian tuh deket dengan musuh Lebih baik pakai skill 2 nya dulu Lalu basic attack Di spam tuh basic attacknya kan pasti nyebar Habis itu skill 1 basic attack lagi baru execute Jadi sebenernya gak ada kombo yang pasti ya Tergantung dengan posisi teamfight kalian Oke itu dia penjelasan pasif dan ketiga skill Augran ini Sekarang gue akan kasih tau item dan arcana yang cocok menurut versi gue sendiri Augran ini sebenernya cocok di lane jungler dan class lane ya Tapi gue sih prefer gunain di jungle aja karena keliatan lebih efektif aja menurut gue Untuk itemnya pertama gue pakai jungle giant grip dulu Cuman gak langsung gue buat Gue buat dulu mentahannya yang paling awal Habis itu sepatu coklat Baru gue jadiin sepatu dulu disini gue pakai boots of resistance Tujuannya biar lebih kuat aja pada saat Augran itu dempetin musuh di early game Kedua gue pakai item attack yang gue pilih disini adalah doomsday Gunanya buat dapetin attack speed supaya bisa mempercepat basic attacknya tadi Jadi biar bisa lebih gampang aja saat nge jungle Item ketiga gue pakai blood rage Ini item sejuta umat ya sebenernya Kalau mau build semi tank biasanya sih banyak orang pakai item ini Apalagi pada saat darah sekarang pasti berguna banget shieldnya Lalu ada cuirass of savagery Lumayan biar bisa tambah sustain ya pada saat war HP dapet, physical defense dapet, move on juga ditambahin Terakhir gue pakai eye of the phoenix Gue pakai ini item biar ada tambahan magic defense selain dari sepatu tadi Dan bisa dapetin tambahan 100 HP setiap 5 detiknya Jadi nggak perlu repot-repot recall kalau darahnya udah mulai habis Kemudian untuk arcananya disini gue pakai VAT 10 unit Utamanya tuh buat serangan fisik ya biar bisa ditambahin Kemudian ada steel gue pakai 10 ini untuk attack dan juga movement Lalu terakhir ada void 10 unit Kalau ini lebih ke tambahan darah aja ya biar nggak terlalu tipis banget di awal Oke itu dia build dan arcana yang gue gunakan Kalian bisa terapin aja kalau dia rasa cocok Sekarang kita langsung masuk aja ke in-game-nya Oke sekarang kita udah masuk ke in-game-nya Disini gue pakai Augren di jungle ya Dengan spellnya smite Temen gue ada Olin, ada Luara, Kongmin, dan juga Chayan Hero musuhnya tuh ada Sangwan, Lee Sin, Yaria, Butterfly, dan juga Lady Sun Disini gue mulai dari biru dulu ya Karena si Augren ini kan pakai mana dan lumayan boros juga untuk mananya Kita ambil biru dulu Dan untuk skill yang pertama gue up itu skill 2 dulu ya Karena lumayan dia bisa ngetrigger pasifnya si Augren ini Nah kan biar bisa dapet basic attack double gitu ke 2 monster jungle Kita ambil merah dulu Kayaknya di bawah agak kerepotan sih ya Ntar abis itu kita langsung ke bawah Cuman fokus cari level 4 dulu ya Sabar dulu Sabar dulu sebentar Gue coba masuk dulu deh Siapa tau bisa bantu cuman paling gak Kabur lah musuhnya ya Gak terlalu nyerang banget Gue udah dapet 8-4 disini Sabar tunggu dulu Oke kita pakai skill 1 dulu Darah sedikit sih Kita coba skill 2 Oke kita Hajar dapet ya Walaupun cuma asis gak apa-apa Yang penting musuhnya mati Cuman ada yang mati 1 dimana tadi ya Mid lane gitu apanya Pencahannya mati ternyata Kita bantu untuk clear dulu Tengah Kita fokus jungle dulu ya Kayaknya si all in tuh Kalah sih gue liat si posisinya Lawan dia lumayan berat sih ya li sin Ini sangguannya sendiri Gue coba Sayang banget dia Ya paling gak Dia udah buang flash lah ya Lumayan Lisi ini coba ganggu di tengah Kita coba ulti Oke Kodam gue langsung keluar ya Wih Agak nge-repotin itu emang si butterfly Coveter flash sih sangguan maksud gue Sangguannya agak repotin ya Sabar dulu sabar Kita ambil biru dulu Darah gue sekarat ya Tapi gue Gue males pulang sih Apalagi pake hero outgrine ini kan Lumayan dia bisa nge-heal Dirinya sendiri Dengan pasif-pasifnya Jadi mending Gue bikin item defense yang Healing ya Dibanding gue harus recall Lumayan dress kan untuk healnya Jadi sayang banget Kalau misalkan recall ya Kecuali posisinya emang Jungle udah gak ada Dan musuh banyak yang mati Mending recall gak apa-apa sih Tapi diusahakan Kalau bisa Mending gak usah recall ya Karena lu lihat sendiri tuh Untuk Healnya Lumayan dress ya Banyak juga Oke disini ada teamfight Di bagian bawah Kayaknya gue harus masuk ya Coba masuk Sabar dulu Oke kita skill 2 dulu Baru spam basic attack Nah kan dia langsung dapet 2 ya Untuk basic attacknya Lumayan kita dapet 1 kill Di bagian farmland Butterflynya coba masuk ke bawah Sayangnya mati ya Sayang banget Wuh double kill Triple kill Wuh di triples Mati sih sebenernya Butterflynya Cuman Guanya juga mati Agak rugi sih ya Masih untung sedikit lah Cuman untuk posisi Kita kurang bagus ya Janggal musuh udah dapet Kill banyak Sementara gue baru 2 Gue gak tau nih musuhnya Udah mulai Overlord belum ya Ambil gue cek-cek dulu deh Kita ambil biru dulu Sabar-sabar Ini kalau pake item attack speed Udah enak banget ya Satu jadi aja Doomsday gue jadi udah enak banget Doomsday sama satu item defense Udah mantep banget Ini listennya mulai ke tengah ya Mulai bikin repot ini Kita coba bantu dulu tengahnya Clear dulu Sabar-sabar-sabar Tower bawah kita udah hancur ya Ini agak wasu offset ya Sebenernya Butterflynya Kita coba gangguin Mati sih ini Nice Mati sangguannya Kita coba ulti Lumayan dapet heal Dan mati butterflynya Itu kalau misalnya gue gak ulti Udah pasti mati sih gue Karena kita ulti Dan ada efek heal Jadi masih bisa sustain Disini buff area gue Coba digangguin ya Ada dua orang disitu Sabar-sabar Oke kita baru masuk Berani berani Eh Bundur se banget loh Heal gue Masih bisa Nice Mati Kongwingnya dapet kill Double kill lumayan Terlalu Sombong ya Mereka tuh dua orang Coba ngurus di jungle gue Dan lu bisa lihat sendiri tadi Dressnya Si heal dari Augran ini Gila banget Ini sih untuk kedepannya Pasti jadi List Band ya Si Augran ini Kebetulan gue dapet Hero nya Jadi Ya untung sih menurut gue Lumayan Bisa main Augran Tanpa harus di band Listin merahnya Bisa dapetin tower atas ya Alien nya Kalah jadi gue Yaudah lah Gak usah terlalu Fokusin towards Karena udah pasti hancur juga Sabar-sabar Ada sangguan Ada tiga disitu ya Cowenya Bikin repot ya Coba kita Nice Lu liat sendiri ya Gila loh Itu Itu karena gue lawan lima sih Coba gue dapet satu sih Itu gue tadi lawan tiga orang Heal gue Lu bisa lihat sendiri Banyak banget Cuma karena gue Terlalu tak kabur ya Terlalu sombong Gue ngelawan lima orang Ya tetep aja Gak bisa menang sih Cuma dapetin sangguhan juga Tapi posisinya ya Tetep aja gue rugi Dapetin sangguhan Sebentar gue mati Gold sih Kita masih unggul ya Untuk Dua atasnya Dari Farmland sama Jungle kita unggul sedikit Cuma posisi aja nih Nice mati Dapet lagi Nice mati juga ya Kita dapet dua kill Ini masih ada Naga kecil ya Gak terlalu pengaruh sih Cuma agak Ngerepotin emang Kita coba Clear dulu All in nya mati Sama Lee Sin Ini disini lagi Berjaya nih Walaupun dia mati ya Tapi Ngerepotin banget sih Tulis ini asli Kita coba dapetin Ke tengah Oke sangguhan nya disitu Kena Skill dua gue Flicker dia Eh sorry Flicker Flash maksud gue Dia udah pake flashnya Cooldown sih skill satu gue Kalo misalnya gak cooldown Pasti gue majuin Disini lagi Biru ya Butterfly nya Gue coba masukin Gue masih punya ulti disini Skill dua Basic attack spam Ulti lagi Set Mati dong Gak bisa kekejar ya Kita ambil yang belakang dulu aja Sabar 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 Ulis ini udah mulai kesini Paling gak Untuk Birunya udah Keganggu ya Jadi Butterfly nya Terpaksa harus Recall Balik ke base Ini outline nya Lumayan berani sih Sendirian Ditengah Sabar dulu sabar Ada 4 orang disini 4 atau 5 orang Bahwa harus sih Dapet ya Kita ambil biru dulu Ini kayaknya Bakalan dirusu balik nih Jungle gua Di smoke aja Enggak lah Sabar sabar Oke udah dapet birunya Kita coba Dikutin Nah Itu sendirian tuh Butterfly Oke Skill satu Skill dua Basic attack Set Ulti Dapet heal kita Basic attack lagi Nice banget guys ya Dapet 2 Kill tuh Set Oke ulti Nice banget Dapet double kill kita Butterfly nya juga mati 3 mati ya 3 ukur 1 Kita untung banget Cuma sayangnya nih Lisinnya dia pinter ya Dia main split Jadi dia tau Kalau team fight 5 vs 5 Pasti kalah timnya Makanya dia split Terus di bagian XP lane Eh apa namanya Class lane Jadi bagus sih Harusnya bisa mati sih Sama kong min Nice Mati Lisinnya Untuk skor 18-10 ya Dari Segi Posisi Kita juga Unggul Tur kita Dapet 3 Tur luar Sabar sabar Kita clear Jungle Kita dulu Itu lord Udah mulai muncul Ntar Hampir 10 detik lagi Kita coba Deketin ke area Lord atau Tyrant Mau ada Team fight ya Skill 1 Enak banget Kita masuk Dah Set Skill 2 Kita coba Lawannya Harusnya bisa menang Nice Dia udah pake Flashnya Skill 2 lagi Biasanya kita keli Nah Dia kena knock up Langsung ke angkat Langsung ke exit Kita tuh musuhnya Wah ini gue terlalu sombong Terlalu tak kabur gue Masuk-masuk ke turut Sabar dulu sabar Oke ada efek heal Sebenernya bisa aja sih Itu mati sama gue Cuman Ada kemungkinan gue juga mati sih Kalau dalam turut Nice Blunder sih ini Kita dapet 3 Rampage Lordnya free sih Harusnya kita langsung setup aja Untuk lordnya Tapi karena junglernya Apa Jungle musuh ini Banyak yang kosong Kita coba gangguin dulu Oh ada 2 ya Mereka jagain ya Untuk area jungle Kongmingnya mati Kita tinggalan 3 Disini Cuma posisinya Kongming masih 30 detikan Sabar dulu aja Sabar Bentar Bentar Shield gue Lo liat sendiri Itu kepencet ya Sebenernya Blood Rage gue Tapi lo bisa liat sendiri Shieldnya tuh Gila Banyak banget ya Tau-tau sih emang Hero ini Kalau pake Blood Rage Hampir semua hero Sebenernya Yang tabel-tabel itu Blood Rage emang item langganan Coba deketin Set Butterfly nya offset ya nih Asli Offset gitu Terlalu pede dia Di area lord Kayaknya kita setup aja lordnya nih Sambil pancing musuh dateng kesini Oke ada teamfight Disini dari bagian belakang Coba gangguin Cepet banget disini Dia pake Spring gitu Skill 1 Gua cooldown sih Kalau gak cooldown Pasti gue langsung masuk Nah gue masuk nih Skill 2 Basic attack Nice Mati Sangguhannya Harusnya Kita langsung lord sih Teman-teman ya Kita lord lah Objektif tuh penting ya Tuhan Kayak alisin aja tuh Dia tau teamfightnya kalah Udah pasti Makanya dia langsung split push Ke bagian bawah Pintar juga dia Lordnya mati Walaupun bukan gue yang ngekill Udah masuk ke menit 12 Menuju light game ya Disini ada teamfight Polisinya terlalu pede dia Maju-maju gitu Nice Mati Luaranya dapet Double kill ya Kita harusnya bisa dapet 1 sih Nice Kita dapet 1 Sabar dulu Kita bisa duel Menang ya Oh kalah sih Kalah guys Benung gak punya skill lagi Kita harus balik Sabar dulu Sabar Sabar Kalah ya Kalau misalnya diadu Sama si Resin kayak gitu Setolong 1 Apalagi blood threat Gue gak ada Recovery gue gak ada Spell gue gak ada Ulti juga gak ada Udah pasti kalah itu Jadi kita Objektif aja dulu Kita realistis ya Kalau misalnya kita Terlalu egois ya Tadi pasti mati sih Sama lesinnya Lesin ada di atas Kongmin langsung diserang ya Kita coba bantu Biar dia gak maju Oke dibalik Kita ulti dulu Oke kodam gue langsung nyerang ya Set set Cuma basic attack doang sih Nice Mati nih Nah mati butterfly nya Kita coba kabur Untungnya itu ya Kalau skill 1 nya tuh Movement speed nya Ditambahin 50% Dan Efek slow untuk musuh 30% Jadi ya gak akan Mudah untuk digapai ya Kalau kita lagi kabur Jadi hero ini emang Mobilitas nya tinggi banget Dan cocok banget Jadi Tier list band Di setiap Pertandingan sih Disini coba split push juga tuh Ke bagian tengah Kita coba pantek disini Biar dia gak bisa kabur Harusnya bisa Mati disini Set Skill 2 Oke Nice Mati ya Disinnya Gue kalau jadi lesin juga Kayaknya kesel sih Temen-temennya gak ada yang backup Untuk Dia bisa Split push gitu ya Kita clear dulu Bagian atas Biar si Disinnya gak gampang Untuk split Situ baru kita balik lagi Ke team fight ya Kita coba Abisin janggal musuh dulu ya Baru nanti kita Maju ke team fight Disini di tengah-tengah Butterfly nya Agak sedikit offset Sini Kita coba gangguin Nice Mati ya Luarannya masih bisa Sustain Jadi gak mati Ada 4 orang disana Luarannya coba split Di bagian atas Ini bawahnya Ini bawahnya Sangguhnya maju loh Pede banget loh Set Nice Mati godlight Kita dapet Ada lesin merah Di bagian bawah Minion gue Bareng si harus ya Di bagian bawah Sama Tengah Tengahnya Diklet sama luara Kita coba masuk nih Bisa kayaknya Sabar lu sabar Oke Kita skill 1 dulu Skill 2 Ulti Biar dapet regen Wih Lu liat sendiri Regan Blood Rage Abis semua tuh Gila ya Ini urah Enak banget Kalau misalnya Buat masuk ya Kalau kombinasi Sama all in Pastinya mantep nih Regannya itu loh Kalau ultinya Kena banyak orang Luar biasa Kita coba cicil Sabar lu sabar Darah gue dikit Bisa dapet darah Dimana ya Disini aja dulu Oke Dapet darah Kita coba Pusetengah ya Bisa sih Masuk dulu Masuk Nice Nah mati Nih ya Ulti Nice Kena Sedikit stun ya Dia Kita ada pelajian Dari Mati 3 Coba masukin Kedalam Skill 2 Oh gak bisa Kita diserang turut Aduh Gak ada minion guys Baru masuk Minionnya Ada 3 orang Mati bisa gak ya Kita coba Bantu dulu Mati nih Gue ini Oh gak Gak masih aman Sabar lu sabar Dikit lagi Situ Eh mati Yes Menang guys ya Musuhnya Butamap Jadi minionnya Nyerang di bagian atas Dan langsung Ke N Sama minion Oke gue rasa Gitu Untuk penjelasan Dari hero Baru ini Kalian bisa Cobain aja Cuman sekarang gue Cobain di Mode normal dulu aja Semoga videonya Bisa bermanfaat See you on the next video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video